Sidoarjo dan Pasuruan Selain itu otomotif juga berkontribusi dalam ekspor jatim hingga 253 juta USD Dan yang paling penting kenyataannya memang memberikan kontribusi untuk ekspor itu 253 juta USD Artinya bahwa industri otomotif Jawa Timur ini sangat bergairah Dan itu ditunjukkan dengan sumbangan ekspornya Terutama untuk bentuk-bentuk yang velet, tutup velet, kampas rem dan sebagainya Sehingga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, kontribusi dari industri otomotif itu ada Di sisi lain agen pemegang merk mobil atau APM juga berharap setelah proses pemilu di tahun ini yang telah selesai Penjualan otomotif dapat normal kembali Karena sesuai prediksi penjualan tahun ini turun 9 hingga 10 persen Karena itu pabrikan kendaraan gencar mengikuti pameran otomotif sebagai upaya untuk meningkatkan penjualan Memang seperti prediksi kita di awal itu pasar akan turun kurang lebih sekitar 10 persen Kalau saya nggak salah secara total pada Surabaya Center area kita Jatimbali-Nusra itu pasarnya turun sekitar 9 persenan Cuman saya menangkap satu optimisme setelah proses pemilu sudah selesai dan sebagainya Ini kan waktunya untuk rekonsiliasi lagi dan saya masih sangat yakin bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih baik, masih bagus Khususnya di Jawa Timur Sementara itu berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor atau GAIKINDO Penjualan kendaraan roda 4 pada tahun 2018 mencapai 1,15 juta unit Meningkat dibanding 2017 yang hanya 1,079 juta unit Selfie Wang, CTV